5-Minute Craft atau The Soul ini adalah media yang sengaja dibuat untuk Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian udah ngikutin channel ini lama, pasti kalian tahu bahwa di generasi kita beberapa kali membahas dan melihat-lihat life hacks, life hacks yang paling gak guna Life hacks, life hacks yang paling membingungkan life hacks, life hacks yang kayak Apakah ini bener-bener hacks atau penipuan? Diserut, oh ini sabun, sabun, oke Sabunnya dicairin terus dimasukin ke tempat airpods Yang biasa di box ya Jadilah Jadilah airpods sabun Terus dia dikenal Dia gini-gini Cuma sabun ya di kupingnya Apa gunanya ya 5-Minute Crafts Terus dia mendengarkan apa gitu pakai sabun di kuping tuh Basically apa agenda dari perusahaan besar yang bikin video-video yang mustinya adalah tips dan triks Yang membantu kehidupan manusia tapi malah nyeleneh dan gak jarang berbahaya juga Dan dengan views yang sangat-sangat banyak dan pastinya menghasilkan sangat banyak uang Apa agenda perusahaan pemilik channel-channel seperti 5-Minute Crafts? Nah di salah satu video itu aku juga sempat mention bahwa Ruthvi, my friend dan co-host aku di podcast Night Raid Pingin banget kita bahas teori konspirasinya 5-Minute Crafts di Neror Dan sejak aku bilang gitu banyak banget dari kalian yang kerap merequest Tapi kita gak sempat-sempat sampai hari ini Malam ini kita akan membahas teori konspirasi di balik channel Hacks ini So without any further ado Stop senyum-senyum Because shit's about to go down Oke 5-Minute Crafts Kalian pasti gak asing sama 5-Minute Crafts Sebuah akun yang terkenal sama lifehacksnya dan ide-ide DIY Do it yourself Dengan pengikut atau followers sebanyak 46,7 juta di Instagram Dan 76,1 juta subscribers di Youtube Gak heran kalau 5-Minute Crafts ini disebut sebagai digital DIY nomor 1 di dunia Dan termasuk top 10 dari semua Facebook pages Selain itu akun Youtubenya pun menduduki urutan ke-11 most subscribed channel in the world Bahkan sempat menjadi top 3 dari tahun 2018 sampai 2019 Nah 5-Minute Crafts ini adalah satu dari beberapa channel yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang bernama The Soul Kalau menurut website-nya The Soul sendiri disebutkan bahwa mereka ini memiliki 9 channel lainnya Ada 5-Year Crafts, ada 1-2-3-Go, Avocado Couple, Baby Zoo, Brightside, Lala Life, Slick Slime Sam, SMOL, Timzy, dan Polar Dan kalau di total nih semua subscribers dari semua channel yang dimiliki The Soul Mereka memiliki lebih dari 1 miliar subscribers Belum lagi mereka tuh gak cuma aktif di Youtube sama Facebook Tapi juga di TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest, dan juga Snapchat Konten-konten yang mereka buat pun gak cuma ada di satu bahasa Tapi mereka translate ke 19 bahasa all around the world The Soul ini didirikan oleh 2 orang Rusia Papel Radave dan Marat Muka Metov Dan kantornya The Soul sendiri ini terletak di Cyprus, Rusia Perusahaan The Soul ini memiliki slogan yang berbunyi Dari life hacks hingga science, kecantikan hingga kerajinan Kami menawarkan sesuatu untuk semua orang Nah tapi, dengan kesuksesan yang super massive in scale Kesuksesan yang skalanya besar luar biasa Banyak orang yang menilai bahwa kesuksesannya The Soul itu bukanlah hal yang wajar Banyak cerita yang beredar bahwa ada kisah-kisah gelap yang disembunyikan oleh perusahaan ini Dan inilah beberapa teori konspirasi itu Sebelum kita masuk ke teori konspirasi Buat yang belum tahu, coba di google dulu apa itu teori konspirasi Basically yang kita lakukan disini adalah kita membahas teori-teori yang sudah ada all over the internet Apa yang dipercaya orang-orang Apa yang dipercaya para konspirasi theorist Dan alasan-alasan mereka mempercayainya These are not my own Oke, let's go Yang pertama adalah alasan dari hacks-hacks malsu Seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya di generasi Just for Entertainment Sebagai hiburan kita tontonin tuh hacks-hacks falsu yang gak masuk akal sama sekali untuk menjadi tips Kayak video yang menyarankan untuk menggunakan pasta gigi Colgate ke luka bakar Dan menjelaskan bahwa pasta giginya itu bisa meredakan luka bakar Ternyata gak bener sampai Colgate itu harus ngeluarin statement warning Memperingati orang untuk tidak melakukan ini karena berbahaya Colgate bilang bahwa dalam pasta gigi terdapat kandungan bahan abrasif dan deterjen yang bisa mengiritasi kulit Ada juga video DIY cara membuat es krim menggunakan heavy cream Gula sama activated charcoal atau arang aktif Dan es kering Padahal activated charcoal itu memiliki efek samping yang cukup ekstrim bisa menyebabkan diare Sebelit, muntah-muntah, penyumbatan, saluran pencernaan Dan itu bisa berbahaya banget kalau misalkan anak kecil yang nonton video-video ini Ada lagi juga video mereka trik untuk membuat strawberry yang awalnya berwarna merah bisa berubah menjadi putih Itu dengan dimasukkan ke dalam cairan pemutih Pastinya, ya jelas ini bahaya banget kalau misalkan ada anak kecil yang nyoba Nah karena hacks atau tips-tips ini yang super berbahaya dan tidak masuk akal Baik orang yang beranggapan bahwa hacks-hacks ini sampai bisa muncul jadi video adalah karena mereka sudah kehabisan ide Kenapa mereka bisa kehabisan ide? Adalah karena The Soul itu menargetkan para pekerjanya dengan target yang tidak masuk akal Untuk membuat puluhan bahkan ratusan video per hari Nah kalau dilihat dari video-video di channel Youtubenya Setiap hari mereka mengunggah sekitar 3-4 video Dan di setiap video itu ada sekitar 4 hacks Tapi ada juga video-video yang berhasil lebih panjang Dan di dalamnya ada sekitar 40 hacks Itu dari satu channel, belum 9 lainnya Bahkan ada yang berteori bahwa sebenarnya mereka tuh gak cuma punya 10 channel Melainkan ada 140 channel Namun ratusan channel ini tidak terdaftar secara legal Tapi ini gak ada buktinya sih, kita gak pernah tahu ya Cuma ini teori yang beredar aja Next Teori konspirasi lainnya adalah hubungannya dengan media politik Rusia Gak sedikit orang yang berspekulasi bahwa perusahaan 5-Minute Craft atau The Soul ini adalah Media yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik Baiknya menduga bahwa perusahaan The Soul ini sudah bekerja sama-sama pemerintahan Dan menjadikan outlet-outletnya sebagai media propaganda yang sangat halus Walaupun perusahaan memang buat video-video tentang hacks, pranks, science, video-video yang memikat anak-anak Tapi mereka dengan halus memasukkan agenda-agenda politik Informasi-informasi subtle yang mudah tersampaikan dan dipercaya sama penonton Ada satu video ini yang mengandung unsur politik yang sempat di-upload sama salah satu channel yang dimiliki The Soul Smart Bananas Channel yang satu ini sebenarnya channel yang memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan dan trivia Dan kayak bagaimana penampakan di planet lain, bagaimana penampakan bumi di tahun 10.000 dan lain sebagainya Tapi ada satu video yang di-upload di tahun 2019 dan sekarang sudah dihapus Itu di videonya mereka menjelaskan bagaimana hebatnya pemerintah Rusia di jaman Uni Soviet Ketika Joseph Stalin masih berkuasa Mereka menceritakan bahwa Joseph Stalin itu adalah pemerintah yang baik Pemerintah dengan sangat hebat Masyarakat miskin di Rusia menganggap Stalin itu seperti Robin Hood Jadi dia yuri dari yang kaya diberikan kepada yang miskin Biar rakyat-raakyat miskin di Rusia itu berkembang I'm sure you guys have heard of Stalin Kalo kalian belum pernah denger Siapa itu Joseph Stalin? Dia adalah diktator de facto Uni Soviet Di era 1930-an Dan dikenal sebagai salah satu diktator paling berbahaya sepanjang masa How many people did he kill? Berapa orang yang dia bunuh? Sekitar 20-60 juta orang Kalo kalian bandingin bahkan sama Hitler Hitler killed sekitar 6 juta orang Yahudi Dan mungkin konsultis dari perang-perangnya sekitar belasan juta Stalin is Dia gak segan menghukum orang Bahkan menembak mati semua para kerja Bahkan menembak mati para petani yang gak mau kerjasama sama pemerintahannya Kebijakan-kebijakannya juga membuat belasan juta orang mati kelaparan Stalin juga menyuruh warga-warganya untuk mematai satu sama lain Yang mengakibatkan jutaan orang terbunuh dan dikirim ke kamp buat kerja paksa Nah tapi pas banget nih dengan channel itu bikin video yang menggambarkan Stalin sebagai hero Pemerintahan Rusia saat ini yang dipimpin sama Vladimir Putin itu juga lagi melakukan hal yang sama Dimana mereka mencoba membersihkan citranya Joseph Stalin Dan membuat masyarakatnya tuh mengingat Stalin sebagai seorang hero Seorang pemimpin yang kuat, sosok yang gagah, sosok pemimpin abadi yang dihormati sampai hari ini di Rusia Jadi pemerintahan Vladimir Putin lagi banyak banget masuk-masukin bahasan-bahasan tentang Stalin Bahkan membuat monumen-monumen Stalin di seluruh penjuru Rusia Selain itu ada juga nih satu video lain dari Smart Banana Yang menjelaskan bahwa Alaska itu adalah pemberian cuma-cuma untuk Amerika Serikat Dari pemimpin Soviet Nikita Khrushchev pada tahun 1957 Padahal ini sebenarnya gak bener Karena Amerika Serikat itu membeli Alaska dari Rusia pada tahun 1867 Dan Alaska itu baru dijadikan negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1959 Jadi singkatnya ada kayak slide propaganda yang dimasukin ke video-video itu Yang pastinya akan diakses sama seluruh dunia Jadi kayak merubah fakta dengan halus Apalagi channel-channel yang dimiliki sama perusahaan The Soul ini memiliki warna yang super cerah-cerah Jadi super menarik untuk anak-anak Ada satu video lain juga yang mereka pernah unggah Yang bilang bahwa Amerika Serikat tidak akan selamat dalam waktu 20 tahun Dia masuk dalam list 12 negara yang tidak mungkin selamat pada waktu 20 tahun Aku tadi mikir kayak oh ini mungkin based on facts aja kayak Dibilang bahwa Jakarta akan tenggelam kan dalam beberapa tahun ke depan Tapi ternyata videonya di-takedown sama mereka Entah kenapa Sesuai dengan yang dikatakan sama CEO-nya The Soul Mereka tuh mendapatkan pemasukan besar dari penjualan iklan di media sosial Seperti Youtube dan juga Facebook page Nah melalui akun Facebooknya The Soul ini post beberapa iklan politik Yang menyinggung Presiden Amerika Serikat pada saat itu Donald Trump Dan dengan sengaja menjadikan Amerika Serikat sebagai target pasar dari ads tersebut Dan teori yang terakhir adalah kemana uang-uang yang didapatkan dari The Soul Nah teori yang terbesar dan paling mind-blowing adalah bahwa Karena The Soul ini dipercaya, disokong dan juga bekerja sama-sama pemerintah Rusia Adalah bahwa uang dalam jumlah yang pasnya sangat masif, sangat besar Yang mereka dapatkan itu digunakan untuk keperluan militer dari Rusia Nah hal yang paling menarik adalah guys Jadi sekitar setahun-dua tahun yang lalu ketika Ruth V menjelaskan teori konspirasi ini ke aku Dia tuh punya beberapa sources Ada beberapa artikel-artikel yang menjelaskan tentang ini Kayak kenapa buktinya dan konten farm-nya seperti apa dan segala macem gitu kan Nah tapi ketika aku tanya lagi ke dia Minta sources-sources itu untuk video kali ini Dia bilang bahwa semua artikel yang dia dulu pernah baca itu sudah tidak ada Gak ada, hilang Padahal aku ingat banget dia nunjukin aku kayak banyak banget kayak artikel-artikel Dengan kayak belasan halaman yang menjelaskan tentang teori konspirasi ini Dan gimana uang dari The Soul ini mungkin digunakan untuk keperluan militer Rusia Tapi udah gak ada artikelnya Kemana artikel-artikel itu? I don't know Ya jelas memang perusahaan ini adalah perusahaan milik Rusia Dan bahkan kompetitornya terbesar itu adalah Trum Trum Itu milik Ukraina Dan Trum Trum sebenarnya dimulai pertama Jadi idenya kayaknya muncul dari Trum Trum Terus Rusia bikin versi Rusianya 5 Minutes Craft So guys kita udah sampai di ujung video Aku mau tau menurut kalian tentang teori konspirasi yang satu ini Walaupun dengan banyaknya spekulasi dan teori konspirasi Sampai hari ini belum ada bukti konkret Atau statement-statement yang mendukung teori-teori yang kita bahas It's safe to say bahwa ada kemungkinan juga bahwa mereka ini cuman adalah sebuah perusahaan yang mengejar virality dan uang dan views Dan mungkin sedikit patriotic agenda Dan pihak The Soul selalu menolak interview So you'll never know What do you guys think? Aku mau tau menurut kalian Apakah ada kemungkinan bahwa ini adalah teori yang legit? Atau mungkin kalian punya teori lain yang menjelaskan hacks-hacks super gak mutu dan bahkan bisa membahayakan itu? Coba komen di bawah I wanna know what you think Coba komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya Apa tadi ada konspirasi lainnya yang kita bisa bahas next time But other than that I hope that you guys enjoyed this video Kalau misalkan kalian suka video-nya klik like-nya Kalau aku di Instagram dan Twitter gampang banyaknya Seja-seja dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification-nya Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru Karena aku gak sabar Klik sama kalian lagi Bye-bye Sampai ndak ada Aku punya sebuah video yang mengansur mengandung unsur Mengansur Kok gak pernah ada yang speak up sih? Iyi Kampuannya gak pernah ada Tidak ada, aku sih tidak ada kalau yang... Sumpah tidak ada, malah 4.4 ratingnya Dikit loh 18.67 Maaf guys, tidak tahu kenapa tiba-tiba The Sun came out to play Muka aku setengah tidak kelihatan ya? Ya udah lah ya